Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Asrafil Mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma abadu Sahabat-sahabat aswajah Seluruh nabdiin, para subscriber dan penonton semuanya Tanpa terkecuali dimanapun berada Sebagaimana biasa, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman semua Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya Taufiknya, hidayahnya, maufirohnya Memberikan kelancaran bajuki dan kesehatan kepada kita semua Amin Allahumma, amin Kali ini saya akan menampilkan sebuah video Pernyataan dari Pembagus Mugi Beliau dalam salah satu keterangannya menjelaskan bahwa Para habaib ini bersambung ternyata Para wali sahbihi ini bersambung nasabnya terhadap Rasulullah SAW Dan melalui jalur ba'alwi Wallahualam, apakah beliau itu Tak gimana ya pokoknya kita nilai sendiri nanti Carama atau keterangan beliau yang menjelaskan bahwa Syari hidayatullah atau wali sahbihi itu sebagian adalah bersambung nasabnya Terhadap Rasulullah SAW melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir Baiklah teman-teman, biar tidak panjang video ini Kita langsung tonton masuk kepada penjelasan beliau Pembagus Mugi Ini video beliau Ini adalah asapnya Wangsakara Kata dan juga Putra Putra Bihil Putra Putri Bihil ada tujuh Dan beliau ternyata adalah Ketua Rasulullah SAW Jadi raja Arya Pahwasa Karang aliasnya juga bernama Syarif Pesan Aswan Al-Muhajir ini alias Paterai Raja juga Alias Paterai Raja juga alias Paterai Kenyok Alias Arya Naitong Alias Arya Tangerai pertama Beliau ini nasabnya adalah bin Paterai Raja 1 dari Sumedang Jadi ibapaknya dari Sumedang, ibunya dari Banten Ibunya beliau adalah Nimas kita, Binti dan Bintang Palakaran Tuliat daripada Puntuk Kumun Banten Nah, untuk 20 Bapaknya adalah pada Nabi Kesatu Bin Prabu Kesatulur yang nama alafnya adalah Jaqvan Bin Pangeran Santi yang nama alafnya adalah Soleh Bin Pangeran Muhammad Pangonakan yang adalah yang ada di malaka malaysia bin Sayyidatul Isha bin Sayyali Abdul Qadir bin Abdul Azmat Khan bin Abdul Malik Azmat Khan bin Alwi Abdul Fakir bin Muhammad Saifir Bar bin Ali Qalikosa bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Fajir bin Tisa Al-Nuni bin Omar Al-Nakib bin Ali Raidi bin Jafat Asodik bin Omar Al-Fakir bin Ali Zdrabidin bin Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib yang Maka dengan Syedah Fatimah Zahra bin Rasulullah Muhammad Sa'u Waalihussatah. Jadi Alhamdulillah beliau adalah benar-benar Rasulullah, generasi ke-28. Jadi pada Rasulullah Sa'u Waalihussatah. Jadi beliau ternyata masih Ketua Arab, belas terang penderang, belas terang juga dengan India, karena ada penginjahan jalurnya. Dan di sini ada, kami sudah terlihat Kerebuah Majeleta, Kederaudan Jalurnya yang dalam kaitannya dengan sejarah panggara, kami sertakan pula di sana. Jadi nanti beliau itu lahirnya tahun 16-15 Masehi, dan hijrah ke Tangerang itu 1.138 Hijriah atau Masehi adalah 1.629. Nah, kepindahan wangsa karami tidak sendiri tapi bertiga. Makanya disebutnya tiga tokoh itu adalah tiga raksa. Beliau hijrahnya ini bersama para misan beliau, ada Raden Suriadiwangsa kedua, dan juga ada Arya Satika. Nah, Pak Talib pun juga keluarga ketunan dari Area Satika. Jadi masih ada kerabatan dengan keluarga rekomitif. Begitu adalah saling sejarah risa, satu paket ke perangku pesat turun, Sumedang. Nah, kalau untuk Tangerang saya juga, ibunya ke Tangerang Banten, kalau Pak Sakara ibunya ke Kecepukun Banten. Tapi punya belas terang antara Banten dengan Sumedang. Nah, beliau hijrah tahun 1629 Masehi, mendamini pamat beliau di Pak Sakur ketika ada melakukan penjelangan kepada penjajah TOSI Batavia, kelasi Belanda di Batavia. Kemudian mereka akhirnya bergabung dengan kuadrat Sutan Banten. Dan hamdulillah 13 Oktober 1632 Masehi, berdirilah pemerintahan pertama di Tangerang, yang dilantik oleh Sutan Banten, Sultan Abdul Malam Fakir, Mambu Abdul Padir, Raja Kapat Banten. Nah, 13 Oktober ini insya Allah dengan pihak Biskor Agus Park, kedepannya segera akan dihadirkan untuk menjadi hari jadi Gawai Tangerang yang beri. Jadi ternyata Gawai Tangerang memiliki sejarah perjuangan yang lama. Bukan hanya saja dari masa pasca hujan Jepang, tapi ternyata menurut kita sudah dari awal 1632 Masehi memiliki adil sebagai pendiri Gawai Tangerang. Kemudian ketika mereka mendirikan, nantinya mereka memiliki jasa perjuangan juga. Jadi di tahun, kalau jasa perjuangan ini ada secara ilmuwan, ada secara perjuangan perang. Nah, untuk ilmuwan, jasa Mausakara sebagai ulama, di tahun 1634 diutus ke Mekah. Beliau adalah Pesan Banten, diutus ke Mekah atau ulama, dan bertindak sulahim dengan Syariq al-Hasani di Mekah, akhirnya berjasa mengerjasamakan kerajaan kerajaan Islam di Nusantara, bekerjasama dengan Mekah dan Purki, untuk melawan jajan Piosir Banda pada abad 17 Masehi. Nah, berkat jasa Mial, Pesultanan Banten mendapatkan Bantuan Sultan di tahun 1638, Mataram di tahun 1621, dan di Makassar 1639. Dari Banten melahirkan parawan nasional Sultan Ajang Jepayasa, dari Mataram melahirkan parawan nasional Sultan Agung Mataram, dari Makassar melahirkan Sultan Banten, Sultan Banten, Sultan Banten yang diparawan, bisa menjadi diparawan berkat jasa Waqsakara. Karena Waqsakara lah yang ke Mekah, yang mengerjasamakan dan juga berhasil dari Mekah setuju untuk mengerjasamakan para Banten diisahkan oleh penghadap Purki. Jadi beliau memiliki jasa perjuangan diplomasi yang luar biasa. Dan dalam perawanan dengan Belanda, di tahun 1654 dan tahun 1659, ternyata memimpin Koy Pekrangan. Dalam data Pariribun Karir Pekrangan di tahun 1654, dan dalam data Sajaraban di tahun 1659. Jadi perjuangan dia sebagai seorang ulama, diplomat, dan juga pemimpin perjuangan, patutlah kita harganya. Dan insya Allah, dengan dunia sosial, kita juga berterima kasih sedang kita proses, kita tusuk, untuk menjadi juga pahlawan nasional. Dan Alhamdulillah, beliau meninggal pada tanggal Jumat Syabat, 1992 Hijriah. Kalau secara masingnya adalah 14 Agustus 1681. Nah tahun alamnya Jumat Syabat, Alhamdulillah, sampai sekarang masih kita jaga halupnya beliau. Jadi Alhamdulillah, ketika beliau ini halup, kita akan ikat, semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Jadi kita menjaga keberkahan, dan kita, bangsa yang besar adalah bangsa yang tak lupakan jasa pahlawannya. Semoga dengan kita mengenang jasa beliau, kita mendoakan, kita juga akan menjadi bangsa yang besar, kita dapatkan lebih baik, dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ditahui, sejarah ini telah diperluti dan dikaji kebenarannya oleh tim Balai Adat Karya Tanggrang, dan ditandatangani oleh Ketua Balai Adat Dr. Andes Raden Haji Ali Aqibu, Sekretaris Jenderal Balai Adat Haji Anwar Arda Diri MPD, dan di visi sejarah dan keluarga, T.B. Mugi Bursa Tia Imah. Demikian teman-teman, pernyataan dari beliau, Tuh Bagus Mugi, tentang silsilah nasab yang bersambung terhadap Ubaidillah. Ubaidillah adalah putra dari Ahmad Al-Muhajir, kemudian bersambung nasabnya terhadap Rasulullah SAW. Dengan demikian, menurut pernyataan beliau, berarti Ubaidillah ini nasabnya tidak palsu kalau seperti itu. Bukan nasab Ubaidru Sohe, bukan nasab Batil, bukan nasab Mungkoti kalau seperti ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini benar-benar berasal dari Sanubari beliau, pernyataan beliau yang mengakui keberadaan para habaib, bukan berarti beliau Tuh Bagus Mugi itu adalah budak-budak dari Yaman. Baik, demikian teman-teman. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!